ini kita balik guys, ini kami masih berada di sepot apa ya pantai yang berada di atau pantai atau laut ya ini kami berada di daerah legon pulon ini sepotnya lumayan buat hobi jika kalian hobi mancing ini cocok banget ya ini hobi mancing nih biasanya kalau sore-sore hari biasanya banyak yang ini ya mancing di area sini guys nih tempatnya sepotnya bagus nih nih lumayan kalau buat spot mancing dalamnya hampir sekitar satu meter kalau nggak salah ini ya nih buat cocok juga jika kali hobi mancing ini cocok banget nih ini kebetulan ini lagi air pasang buat hobi mancing ini cocok banget ya di sini ya ya jika kalian hobi mancing nih nih ditangguh udah mula jebol ya depan tuh ini kayak dibikin fondasi tapi jebol nggak kuat menahan ombak ya kebetulan ini lagi air pasang itu ya tuh depan tuh nih kami balik lagi ya karena jenuh di rumah nggak ada kegiatan kami kesini ya dari sini ya ke sini masuk masuk kami ya ini tepatnya sepotnya bagus ya depan udah udah apa ya pohon mangrove nih ini enak banget ya adem sejuknya di sini tadi saya lihat ada ini ya apa ada eh ini apa ada ada ikan ya lewat tuh ini buat mancing enak nih ya nih tapi kami lupa ya selalu lupa ya kami bawa pancingan ya at pancing mungkin nantilah minggu depan kita akan mencoba mancing ya di tempat eh di area laut mungkin anak kita akan mencoba di dalam ayu mungkin atau di Patimban atau di Eretan nanti mungkin kalau kalau nggak salah mungkin kita rencana minggu depan lah ya nanti nanti kita akan mancing lah biasakan biasanya bikin video terus ya tapi kan nanti minggu depan eh minggu depan kita akan mencoba ya mancing ya kita mencari spot bagus untuk mancing tapi ini buat masih juga cocok nih nih kayak apa ya area kayak tanah lihat ya jadi ini buat spot mancing ini bagus nih apalagi jika air pasang nih lumayan nih banyak ikan nih biasanya nih area pemukiman tuh depan tuh ya sama tuh harap area pemukiman tuh ini ini daerah Legon Kulon kalau nggak salah ya nih nih hari apa ya ini bukan hari minggu jadi sepi ya biasanya kalau hari minggu lumayan banyak sini ya buat tempat wisata ya jika kalian hobi mati ini ini juga cocok tapi buat spot burung nih nggak rekomen ya karena nih kayak ada lumpur ya bukan pasir jadi ini bisa jeblos kaki-kaki kalian ya kalau kalau kalian memaksa mungkin bisa jeblos ya soalnya ini lumpur ya bukan pasir kalau pasti mungkin enak buat spot berenang berenang juga okelah ya tapi buat spot berenang nih nggak cocok ini cocok buat spot mancing foto-foto lah paling ya di sini ya tuh ada ada nelayan depan tuh ya kita lihat ya biasanya kalau apa kalau air pasang ini biasanya nelayan udah pada keluar biasanya ya nyari ikan ya tengah laut atau di pesisir ini ya tuh depan tuh kayak hutan bakau tuh ya depan tuh biasa biasanya tuh jadi spotnya bagus itu dia apa ya HPon bakau nih cocok banget tuh tuh untuk menjaring ikan atau mancing ya tuh ini lumayan panas ya cuacanya ya wajar ini musim kemarau paras banget tuh sini berapa derajat nih ya panasnya sini ya tuh mancing ya tuh nelayan depan tuh deket seperti ini ya deket area bakau ya M apa ngejaring ikannya soalnya kalau deket pohon bakau biasa banyak ikan biasanya ya kalau di ini kan samping-samping pantai atau lautnya jadi ya jarang sih nelayan sih bisa jadi agak jauh ya di deket area pohon maur biasanya banyak spot-spot ikan biasa buat ngejaring mancing-mancing mungkin itu ya tapi kalau saya pakai perahu yang nggak bisa lho ngebrang pakai ini ngapain peraulah intinya ya nih ini cuacanya panas sekali di sini gasnya nih nih supportnya bagus negas buat kalian hobi mancingnya cocok depan tuh gokilnya ini area pemukiman ya nih daerah ya logon Kulon kalau nggak salah ya logon Kulon nanti ini kalau nggak salah itu di depan tuh kayak the jungle kami pernah kesana ya nanti kita akan coba nantilah kalau ada waktu di sana depan tuh ya gila ombaknya lumayan besar sini kan ombaknya lumayan besar di sini nanti kita dulu lanjut ya ke tempat ke bagian kepat kedua guys hai hai hai